Pemirsa tingginya angka kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat aparat gabungan kembali menggalakkan razia protokol kesehatan. Aparat menggelar rapid tes masal di tempat hiburan malam. Seorang pengunjung reaktif dievakuasi untuk menjalani isolasi mandiri. Aparat gabungan mendatangi sebuah kafe di kawasan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat Dinihari. Puluhan pengunjung panik saat mengetahui aparat gabungan yang datang untuk melakukan razia protokol kesehatan. Aparat pun menggelar rapid tes masal kepada para pengunjung. 45 pengunjung menjalani rapid tes masal, hasilnya seorang pengunjung reaktif. Aparat pun mengevakuasi pengunjung tersebut untuk menjalani isolasi mandiri. Bagus sih, jadi saya tahu sehat apa enggak sayanya. Kalau menurut saya sih gila aja. Jadi, ya tahulah sehat. Tapi sebelumnya takut juga enggak ada yang kegiatan muda? Udah sering juga saya. Oh, sering juga rapid tes. Kita bisa menemukan dari pengunjung yang kita rapid, 45 yang kita rapid, ternyata yang satu yang reaktif. Dan kita serahkan itu kepada jenis kesehatan yang malam ini ikut dalam operasi pertolongan kesehatan. Sejak dibuka kembali tempat hiburan malam di Kota Bekasi, beberapa waktu lalu, kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi terus naik dan membuat Kota Bekasi kembali berstatus zona merah. Tempat hiburan malam disinyalir banyak melanggar protokol kesehatan, di mana pengunjung seringkali berkerumun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadi Dayak, INews, melaporkan.